Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Vintage Sentinel Channel yang mengupas Hobi dan motor tua Halo guys, kali ini kita akan Mereview bagaimana caranya Menyalakan motor yang Sudah lama tidak dinyalakan Dan akhirnya jadi susah Untuk dihidupkan guys Check it out Motor yang sudah Lama tidak dinyalakan Barang 4 atau 1 minggu tidak dinyalakan Biasanya akan sangat susah Untuk dinyalakan Kali ini kita akan mengupas tips mudah Untuk menyalakan motor yang Sudah lama tidak dinyalakan guys Kadang jika Masalah ini timbul dan motor Akan dipakai guys, kita akan Pusing 7 keliling guys Tapi tenang, dalam video Kali ini kita akan mengupas Cara termudah Dan tercepat Sehingga motor dapat Dinyalakan kembali guys Karena memang tidak susah Jika tidak susah Kenapa harus dipersusah Lebih baik dipermudah guys Sumber utama dari suatu motor itu akan nyala atau tidak Itu ditentukan oleh Tiga hal guys Pertama Dari kompresi motor Kedua Dari karburator Dan ketiga Dari api yang keluar dari Koil CDI Dan spool Nanti kita akan cek Ketikanya guys Bagaimana caranya Untuk mengecek dan menentukan Mana yang bermasalah Atau Mana yang tidak guys Langkah pertama guys Kita harus mencopot cover-cover Yang menutup bagian-bagian Yang akan Kita cek Kenormalannya guys Diawali dengan Membuka Sayap bagian depan Dan cover Serta keranjang Karena di motor Alfa saya ini Terdapat keranjang guys Bukanya santai saja Tidak perlu Buru-buru Atau Jika memang Motor Dari Brother sekalian Sudah Tidak ada Sayapnya Bisa langsung Eksekusi guys Langkah kedua guys Adalah mengecek Apakah ada api Yang keluar dari Busi Api ini Berasal dari Coil CDI Dan spool Kita cek Apabila ada api Berarti Pengapian kita Tidak ada masalah guys Tetapi Bila Itu tidak ada Berarti Akan ada masalah besar Sumber masalah yang lain Itu ada Di karburasi guys Masalah selanjutnya Ada di karburasi guys Jadi di karburasi ini Terdapat Semacam mangkok Mangkok ini Yang paling bawah dari Karburasi ini Tugasnya adalah Untuk menyimpan Bensin guys Jadi Triknya adalah Bagaimana Caranya Mengisi Bensin Kedalam mangkok Tadi Secepat mungkin Dan tidak Menghabiskan Energi baterai Guys Caranya adalah Dengan memastikan Bahwa Apa yang Ada di jalur Bensin tersebut Dari tenggi Menusi karburasi Tidak ada Hambatan Atau tidak ada Tersumbat Jika nanti Tidak ada Tersumbat Bisa dipastikan Akan ada Bensin yang Mengalir karburasi Kita harus Mencopot Karet Filter Yang ada Di karburasi Guys Sehingga Tangan kita Nanti-nantinya Bisa untuk Menutup Atau Seperti Mekanisme Cuk Guys Setelah terbuka Taruh Telapak tangan Kita Atau Jari-jari Kita Menutup Penuh Pada Lubang Karburasi Tersebut Guys Sampai Dari Lubang Tersebut Kita Akan Tersemprot Oleh Karburasi Yang keluar Dari Membran Karbu Pastikan Adakah Air Bensin Yang Keluar Dari Karburasi Tersebut Jika Itu Sudah Keluar Berarti Akan Segera Bisa Nyala Atau Tidak Ada Masalah Jika Tidak Maka Akan Ada Masalah Bisa Dicek Ketengki Bensin Apakah Ada Bensin Atau Tidak Pastikan Ada Atau Ada Tersumbat Atau Tidak Guys Jadi Saat Dikencot Pakai Kaki Tangan Nempel Di Karburasi Tersebut Pastikan Ada Bensin Yang Keluar Nah Seperti Ini Guys Jika Sudah Ada Bensin Yang Keluar Atau Ada Di Telapak Tangan Berarti Sudah Siap Untuk Dicoba Langkah Selanjutnya Guys Kita Bisa Memasang Busi Yang Kita Copot Tadi Setelah Kita Cek Kompresi Dan Kita Cek Pengapian Kan Busi Masih Dalam Kondisi Terlepas Kita Pasang Dulu Businya Guys Jadi Setelah Tadi Busi Ada Api Di Karburator Ada Percikan Bensin Yang Keluar Setelah Kita Tutup Dan Dari Silinder Head Kita Cek Pake Jempol Tadi Ada Kompresi Yang Keluar Bagus Tidak Ada Kebocoran Bisa Dipastikan Tidak Ada Masalah Dan Bisa Langsung Nyala Insyaallah Guys Kita Akan Coba Nyalakan Sebentar Lagi Kita Akan Uji Coba Guys Ternyata Dalam Uji Coba Ini Bisa Dinyalakan Dalam Tes Pertama Kali Guys Dibuka Langsung Bisa Dan Sebenarnya Rahasianya Adalah Jika Kompresi Bagus Karburasi Bagus Api Bagus Maka Akan Segera Bisa Nyalakan Intinya Tiga hal Tersebut Wajib Dicek Sebelum Membuka Atau Menghidupkan Motor Oke Tiga che 48 Un